Terima kasih. Saya Putra dari Kontingin Sumatera Selatan. Alhamdulillah kami di sini diterima dengan baik oleh Tuan Rumah di Banda Aceh. Kami juga diundang oleh Bapak PLH Sekedar Aceh untuk makan malam atau gala dinner. Ini kami cukup terkesan dan sangat merasa dihormati sebagai tamu di Banda Aceh. Saya Nur sebagai PD cabur woodball. Saya selama persiapan sampai dengan PON kali ini, saya berkunjung ke Aceh sebanyak 4 kali. Yang pertama saya 2 kali ke Melaboh, terus 1 kali finalisasi ke sini dan terakhir sekarang untuk PON. Kesan yang saya dapat dari Tanah Aceh itu luar biasa. Perjalanan ke Melaboh, meskipun jauh pemandangannya amazing. Hospitality dari orang-orang Aceh, saya akui sangat-sangat ramah. Susi venue, teman-teman mungkin nanti akan mendapat pengakuan bahwa saya sudah beberapa kali ikut kejuaraan di internasional, di beberapa negara. Venue yang kita punya di Aceh yang terbaik, yang ada di dunia. Saya internas dan merahkan penghati-penghati orang Matondal, tulang selaku ketuamu football Jawa Timur. Untuk PON kali ini, PON yang pertama dan sangat mengagakkan, karena memang kondisi lapangan jauh di luar SPT saya ini. Sangat bagus sekali. Venue yang digunakan di PON Aceh ini sangat menantang dan bisa dibilang dengan kondisi venue yang ada, lebih bagus dari Malaysia, kejuaraan di Malaysia maupun di Singapura kemarin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail, pentingan dari DKI Jakarta. Kebetulan saya manajer di pentingan DKI Jakarta. Untuk selama di Aceh, ternyata menyenangkan sekali. Dan terutama saat melihat venue football, mungkin bisa dikatakan bahwa venue-nya adalah venue terbaik yang pernah kita mainkan. Dengan lapangan yang sangat indah dan sangat dekat dengan tempat wisata yang sangat indah sekali, kalau bisa saja dari pagi sampai sore kita di sini. Ternyata di Aceh luar biasa. Ngopi sampai jam 1 malam itu ternyata masih luar biasa. Saya kaget sendiri bisa melihat ternyata kota Aceh yang mungkin di Jawa, lain ceritanya di pas ada di Aceh sendiri. Sangat menyenangkan. Malam hari kita masih bisa dengan santanya ngopi, bahkan tidak dikejar-kejar waktu. Dan menyenangkanlah. Secaranya saya senang sekali di Aceh. Oke, terima kasih. Nama saya Muriato. Saya sebagai pelatih dari Kepri. Kesan saya di Aceh ini, saya sangat terharu dan sangat bangga, karena Aceh merupakan salah satu tuan rumah yang terbaik, yang saya pernah ikuti. Karena di Aceh ini telah tidak memilih siapa, tapi dia menghargai tamu. Jadi saya harap untuk memponton berikutnya, seperti Aceh lah. Kami sangat senang sekali ada di Aceh, bersama tentu kami boleh bisa menyesuaikan dengan masyarakat Aceh, yang sangat ramah, yang sangat baik, yang bisa menerima kami. Tentu ini adalah bagian sukacita yang kami boleh terima di Aceh ini. Dan terima kasih juga kami sudah diundang dalam gala dinamak ini. Terima kasih buat PLH Segde Aceh. Kami sangat berterima kasih banyak. Dan semoga juga termasuk dalam PON ini, kita sukses, ya, sukses. Semua kita terus bergandingkan tangan, terus memajukan olahraga yang ada di Indonesia. Untuk pribadi saya, sangat bangga, saya bisa mewakili Banten sebagai wasit, dalam Pesta Olahraga Nasional ini, yang mana menjadi sejarah dalam olahraga woodball, untuk ikut pertama kali dalam PON Nasional, kepekan olahraga nasional. Saya masyarakat Aceh, sangat antusias dengan penyelenggaraan ini. Mereka welcome, dengan keramah tamahan, tentu dengan venue yang baik, dan pemandangan semua tentang Aceh. Jadi, kalau dibilang Aceh itu yang jauh dari mana-mana, karena pada belum kenal, ada peribahasa yang mengatakan, tidak kenal, tidak sayang. Jadi, datanglah ke Aceh. Karena semua baik, makanan pun enak, masyarakatmu baik. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.